BISAKAH MANUSIA HIDUP DI PLANET BERLIAN? 55 SENSRI E Hai hai semuanya, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di channel Bicara yang selalu menyajikan pengetahuan penting dengan cara yang menarik. Kali ini channel Bicara akan membahas tentang planet 55 SENSRI E. Kira-kira manusia bisa hidup gak ya di planet ini? Apa sih planet 55 SENSRI E? Dimana tempatnya? Apakah dia punya atmosfer yang sama dengan bumi? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Saksikan video ini sampai habis, oke? Apa itu planet 55 SENSRI E? 55 SENSRI E adalah sebuah eksoplanet yang berada di konsentrasi bintang Cancer. Planet ini berjarak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Nah, sama seperti bumi, 55 SENSRI E juga mengelilingi sebuah bintang induknya mirip seperti matahari. 55 SENSRI E ditemukan oleh MacArthur dari NASA pada tanggal 30 Agustus 2004. Ukuran planet ini dua kali lebih besar dari bumi. Dengan masa, delapan kali lipat planet bumi. Itulah mengapa planet ini disebut juga sebagai Super Earth. 55 SENSRI E adalah planet perlian yang bikin heboh dunia astronomi. Para ilmuwan pun tertarik untuk meneliti planet ini lebih jauh lagi. Meski julukannya adalah Super Earth, komposisi planet ini benar-benar berbeda dengan bumi. 55 SENSRI E sebagian besar tersusun dari karbon, besi, silikon, karbidat, dan silikat. Permukaan planet terdiri dari batu grafit dan batu berlian. Peneliti lebih jauh lagi menunjukkan bahwa 2 per 3 masa planet ini adalah berlian murni. Wow, kita bisa ambil ke sana dan langsung kaya pulang ke bumi. Mantap kan? Bisakah manusia tinggal di planet ini? Hmm, pertanyaan yang bagus sekali. Seperti biasa, setiap ditemukannya planet baru, para ilmuwan selalu meneliti kemungkinan manusia bisa ditinggali di sana. Apakah manusia bisa tinggal di planet berlian 55 SENSRI E ini? Sebelum menjawab itu semua, kita harus mempelajari dahulu atmosfer dan permukaan di sana. Mari kita pelajari planet 55 SENSRI E ini. Atmosfer di planet 55 SENSRI E Sebuah planet dikatakan dapat ditinggali manusia jika ada cukup oksigen dan air. Nah, planet 55 SENSRI E sendiri berada di luar galaksi bimah sakti. Planet ini juga mengintari bintang induknya sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk mengintari bintang induknya adalah 18 jam. Itu artinya, satu tahun di 55 SENSRI E ini hanya 18 jam saja, sedangkan satu tahun di bumi sepanjang 365 hari. Waktu rotasi yang singkat ini juga membuktikan bahwa jarak planet ini dengan bintang induknya sangat dekat. Hal ini berpengaruh pada suhu di planet. Di permukaannya saja, planet ini bisa mencapai 2100 derajat Celcius. Hmm, terlalu panas untuk ditinggali manusia bukan? Dekatnya jarak planet dengan bintang induknya tidak hanya berdampak pada suhunya saja. Planet ini juga mengalami penguncian gravitasi. Akibatnya di planet 55 SENSRI E tidak ada pergantian hari. Sisi yang menghadap bintang induknya mengalami siang abadi. Sementara sisi yang tidak menghadap bintang induknya akan terus gelap dan mengalami malam yang abadi. Selain itu, suhu di antara kedua sisi yang berbeda ini juga sangatlah ekstrim. Kita bisa mengibaratkannya seperti ini. Sisi siang pada planet ini menyemburkan larva karena hawanya yang begitu panas. Namun jika larva ini sampai ke sisi malam, maka akan membeku seketika. Karena suhu yang sangat dingin dan sangat ekstrim. Adakah oksigen di planet 55 SENSRI E? Oksigen adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Tanpa oksigen, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Sejauh ini bumi adalah satu-satunya planet di alam semesta yang kaya oksigen. Bagaimana dengan planet 55 SENSRI E? Udara di planet ini didominasi oleh karbon dan senyawa hidrogen cyanida. Padahal kedua senyawa tersebut sangat mematikan untuk manusia. Otomatis kandungan oksigen di sana nyaris tidak ada. Sehingga diperkirakan belum ada kehidupan di sana. Nah, jadi planet 55 SENSRI E ini bisa disebut juga planet terkaya. Namun jika melihat kondisi alamnya tentu sangat mustahil bagi manusia untuk hidup di sana. Selain ketiadaan oksigen, suhu planet yang ekstrim juga tidak bersahabat dengan manusia. Jangan kan ditinggali. Logam pun bisa mencair karena suhu yang sangat panas. Tapi bukan berarti kaya itu bahagia. Ya, percuma saja kalau kita datang ke planet ini untuk mengambil berlian. Tapi kalian sengsara di planetnya. Jadi, coba kalian pikir-pikir lagi bagi kamu yang ingin mengambil berlian di planet ini. Nah, gimana guys? Menarik banget kan pembahasan planet 55 SENSRI E tadi? Para ilmuwan memang tidak henti-hentinya terus mencari planet lain yang bisa dihuni selain di bumi. Namun hingga saat ini tidak ada planet yang layak ditinggali untuk manusia. Karena udara dan komposisinya tidak seperti bumi. Contohnya adalah planet 55 SENSRI E tadi. Kaya akan berlian, namun penuh zat berbahaya yang justru mematikan untuk manusia. Sampai disini dulu oke pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video lainnya di channel Bicara. Yang akan membahas tentang banyak topik pengetahuan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Oh iya, ada yang lupa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya bagi yang belum. Bye! Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.